Pemirsa data PPATK mengungkap sepanjang 6 bulan pertama 2024 terdapat 197 ribu anak berusia 11 hingga 19 tahun bertransaksi judi daring. Total deposit transaksinya mencapai 293,4 miliar rupiah. Yang lebih mencemaskan lagi ada 1160 anak berusia di bawah 11 tahun yang sudah ikut bertransaksi judi online dengan angka transaksi menyentuh 3 miliar rupiah. Di tengah kondisi seperti ini pemerintah masih saja seperti bermain menangani peredaran dan dampak judi online yang sudah memprihatinkan ini. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 29 Juli 2024 dengan tema Negara Jangan Kalah Lawan Judol. Bersama saya Yohana Margarita dan saat ini juga sudah akan berpartisipasi dan juga berinteraksi. Anda dapat berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Pagi ini pemerintah telah hadir bersama saya anggota diwaran redaksi Media Group, Bung Abdul Kohar. Bung Kohar, apa kabar selamat pagi? Alhamdulillah, baik. Bagaimana ini judul ternyata masih saja ya belum tertangan ya? Iya, yang makin miris ini menyentuh anak-anak. Ini yang menjadi concern berbagai kalangan. Kalau mereka yang sudah dewasa tentu meskipun itu ilegal tentu mereka sudah tahu lah risikonya apa. Tetapi anak-anak ini kan yang membahayakan. Yang membahayakan, karena itu nggak boleh tinggal diam. Betul, jangan kalah lah negara. Yang selanjutnya ini adalah tema editorial kita kali ini. Negara jangan kalah lawan judul tadi Bang Kohar sempat menyinggung di awal. Yang memprihatinkan adalah ketika sekarang sudah masuk kerana anak-anak ya, korbannya. Betul, betul. Nah negara selama ini... Berkampanye untuk Indonesia Emas. Indonesia Emas itu kan 100 tahun Indonesia. Satu abad Indonesia di tahun 2045. Nah siapa yang memegang peran penting di tahun 2045 nanti adalah anak-anak yang sekarang di usia belasan tahun. Nah di usia belasan, di usia 19, tetapi sayangnya di data PPATK menunjukkan ada anak berusia 11 sampai 19 tahun itu jumlahnya 167 ribu, eh 197 ribu malahan. Itu sudah terjerat oleh judi online. Mereka sudah kecanduan judi online. Dan hasil transaksi atau pelibatan judi online itu nilainya tidak main-main. 263 miliar itu sebuah nilai yang sangat besar. Anak-anak loh ya, 11 sampai 19 tahun. Nah yang bikin lebih miris lagi, yang berusia di bawah 11 tahun, ada seribu lebih anak yang berusia di bawah 11 tahun, itu sudah kecanduan judi online. Dalam bentuk game dan seterusnya. Nah kalau sampai terus menerus ini tidak bisa dihilangkan, padahal sudah ada satgas anti perjudian online. Sudah ada penegak hukum, sudah ada kementerian Kominfo yang bertugas untuk memblokir. Kalau kolaborasi ini gagal, berarti negara kalah. Itu yang disebut, mengapa negara jangan sampai kalah. Kalau sampai anak-anak ini teracuni terus, maka Indonesia emas akan terancam. Baik. Nanti kita akan ulas bagaimana potensinya. Kalau tadi kita tidak boleh ada potensi chaos ya, kepercayaan KPU kali ini. Bagaimana potensinya, apakah negara akan gagal atau tidak. Namun sebelum kita ulas bersama Bang Kohar, kita akan simak selengkapnya dulu informasi yang satu ini. Negara, jangan kalah lawan judul. Sebaran racun judi daring atau judi online atau judol kian mengerikan. Alih-alih berkurang, praktik judi yang dilakukan melalui platform digital itu semakin hari, justru semakin meracuni masyarakat. Dari masyarakat kecil hingga kaum elit seperti anggota DPR terjangkit. Hampir semua kelas usia, dari anak-anak sampai lanjut usia pun ikut terpapar judul. Jika merujuk data terbaru yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, sebaran judul memang amat mengkhawatirkan. Data PPATK itu mengungkap betapa mudahnya judul melakukan penetrasi di kalangan anak muda. Padahal, negara ini sudah punya satuan tugas pemberantasan judi online. Faktanya, judul masih saja leluasa memakan korban nyaris tanpa kendali. Data tersebut menyatakan bahwa sepanjang 6 bulan pertama 2024, terdapat 197 ribu anak berusia 11 sampai 19 tahun bertransaksi judi daring. Total deposit transaksinya mencapai 293,4 miliar rupiah. Yang lebih mencemaskan lagi, ada 1160 anak berusia di bawah 11 tahun yang sudah ikut bertransaksi judul dengan angka transaksi menyentuh 3 miliar rupiah. Data itu jelas membuat merinding, karena serangan racun judul kian nyata menjerat kaum muda, generasi yang sedianya tengah disiapkan menjadi pemimpin masa depan bangsa. Dengan angka itu, secara faktual, judi daring telah mengancam generasi yang semestinya akan menjadi penopang mimpi menggapai Indonesia emas. Jika data itu dikompilasi dengan fakta-fakta mengenaskan yang terjadi akibat masifnya penetrasi judul, seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, hingga bunuh diri yang belakangan banyak terungkap, semakin tegaslah bahwa perang melawan judul mesti menjadi salah satu agenda utama bangsa ini. Kalau sudah menjadi agenda utama, dua hal yang harus dimiliki pemerintah yakni penegak hukum dan satgas judi online ialah keseriusan dan ketegasan. Harus diakui selama bertahun-tahun pemerintah lalai menyetop judi daring. Pemerintah seakan tak menganggap serius serbuan judi di ruang-ruang digital yang sangat gencar. Mereka abai sembari menyepelekan dampak mengerikan yang ditimbulkan judul. Ketika korban berjatuhan, ketika judul nyata-nyata sudah menghancurkan generasi dan ekonomi masyarakat, barulah pemerintah seperti tersadar. Kiranya fatal akibatnya membiarkan judul menggurita tanpa pemberantasan yang serius. Boleh dikatakan apa yang dilakukan pemerintah terkait pemberantasan judul saat ini adalah sebuah langkah yang terlambat. Anehnya, di tengah kesadaran dan kebijakan yang terlambat itu, pemerintah masih saja seperti bermain-main menangani peredaran dan dampak judul. Kini, misalnya, isu penanganan judi daring malah melebar, merambah ke hal-hal lain yang tidak produktif dalam konteks pemberantasan. Munculnya narasi saling tuding, saling lempar tanggung jawab antar instansi, bahkan yang terakhir saling tebak siapa sosok teh yang disebut sebagai bandar besar judul di Indonesia. Ialah bukti bahwa keseriusan dan ketegasan belum sepenuhnya menjadi jiwa dalam upaya memberantas judul. Di sini sibuk main tebak-tebakan? Di sana korban tak berhenti berjatuhan. Pemberantasan di sisi hilir seperti yang dilakukan kementerian Kominfo dengan memblokir situs dan konten judul memang penting. Namun, sebanyak apapun pemblokiran, penghapusan, pemutusan konten judul, langkah itu tidak efektif apabila tidak diringi dengan penindakan tegas terhadap bandar atau sumber pembuat situs judul. Situs judul akan dengan sangat mudah bersalin rupa, muncul, dan muncul lagi. Karena itu, tidak ada jalan lain, pemerintah, penegak hukum, dan satgas judi online mesti menaikkan lagi level keberanian dan ketegasan dalam pemberantasan judul ini. Jangan sampai judul menjadi laten seperti narkoba yang pada akhirnya membuat negeri ini kelabakan setengah mati. Negara tak boleh kalah melawan judul. Hah? Negara jangan kalah melawan judul. Nah, bagaimana cara agar negara tidak kalah? Kami juga ajak Anda untuk berdiskusi pemirsa melalui sambungan telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan editorial akan segera kembali, usai jeda sesaat lagi. Ya, kembali di editorial Media Indonesia Pemberisah. Dan sebelum kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan tema, terkait dengan judi online bersama Bung Abdul Korhar. Sudah terhubung melalui lantai telepon kali ini Bapak Natsir Kongah, Kepala Biro Humas PPATK. Pak Natsir, selamat pagi Pak Natsir. Selamat pagi, Mbak Yohana. Apa kabar? Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Natsir. Ada Yohana di sini dan juga Bung Abdul Korhar. Pak, ini terkait dengan temuan transaksi... Selamat pagi, Bung Abdul Korhar. Pagi Pak Natsir. Ya, Pak Natsir, terima kasih. Pak, ini terkait dengan temuan transaksi judi online dari PPATK memang mengejutkan. Tapi sebenarnya yang lebih mengejutkan adalah siapa yang kemudian bertransaksi itu yang kebanyakan dengan anak-anak. Nah, bagaimana PPATK melihat ini, Pak? Ya, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan ya. Karena menyangkut anak-anak kita sebagai anak bangsa, sebagai generasi penerus ya. Di mana kita berharap anak-anak kita inilah yang akan nanti memimpin bangsa kita ke depan. Nah, jadi kalau ini nggak kita prihatin dan tidak kita seriuskan ya menanganinya, nah ini ya tentu akan berdampak besar. Nah, dari data yang kita miliki, itu ada 1.160 anak berusia di bawah 11 tahun yang melakukan transaksi untuk judi online ini. Nah, data tersebut ini, sepanjang 2024, angkanya itu udah menyentuh 3 miliar itu yang transaksi mereka lakukan. Dengan frekuensi transaksinya itu 22 ribu, bayangkan ya. Lalu kemudian juga kita temukan anak usia 11 sampai 16 tahun, terdapat 4.514 anak melakukan transaksi judol ya. Nah, ini angka transaksinya mencapai 7,9 miliar. Jadi, harusnya uang yang ada tadi bisa beli buku ya, atau bisa menambah asupan yang bergizi, tapi dipakai untuk berjudi. Dan yang lebih memilukan lagi, itu karakter anak-anak itu menjadi berupa gitu, Mbak Yohana. Ya, Pak Nasir, ini kan sudah ada Satgas ya, pemberantasan judi online. Nah, PPATK menjadi bagian penting begitu untuk menyampaikan informasi-informasi, penelusuran seperti itu. Nah, menurut Anda apakah sudah efektif sampai sekarang? Kalau dari sisi kami ya, mengejar uang hasil kejahatan itu, saya kira sudah cukup efektif dan optimal ya. Kalau kita lihat statistik terakhir itu kan banyak sekali laporan transaksi keuangan penyelidikan yang kita terima, lalu kemudian kita analisis, hasil analisisnya sudah kita sampaikan kepada teman-teman penyidik, dan sebagian juga teman-teman penyidik sudah tidak lanjuti, banyak bandar yang ditangkap, uang yang disita, dan seterusnya itu. Ini sudah berjalan bagus ya. Tinggal bagaimana kita melakukan ini secara bersama-sama ya, pemerintah, masyarakat, gitu ya. Jadi nggak bisa satu pihak, dua pihak ini. Harus secara simultan kita berjalan bersama nih, Mbak Yawana. Oke, jadi dari sisi statistik sudah ada pergerakan yang cukup efektif ya, dari pemberantasan judi online setelah merebak beberapa waktu terakhir, begitu ya Pak ya. Nah ini misalnya, kalau kita nggak berjalan efektif, di tahun ini aja perhitungan kita bisa mencapai Rp600 triliun lebih transaksi judi online ya. Tapi dengan adanya sadgar, itu bisa ditekan lah ya. Meskipun belum optimal ya, tapi proses itu berjalan gitu, Mbak. Nah, selain tadi terkait dengan data statistik transaksi yang dilakukan oleh anak-anak, nah yang paling besar apakah PPATK juga mengetahui terkait dengan transaksi atau aliran dana dari sektor-sektor tertentu mungkin di lokal Indonesia atau di luar negeri? Terkait judi online ini? Ya, semua. Yang paling dominan? Lapisan-lapisan. Hah? Yang paling dominan, Pak? Yang paling dominan ya, itu di dalam negeri ya, di mana kita ketahui banyak juga operator-operator yang dijalankan di luar negeri, khususnya di negara-negara tetangga kita ya. Dan banyak juga memang uang hasil judi online tadi itu dikirim ke luar negeri, bahkan ada sampai 20 negara itu, Mbak. Dan tidak ada, PPATK tidak bisa ya, Pak, melakukan kemudian antisipasi dan pencegahan langsung untuk efektivitas transaksi itu, selain pelaporan-pelaporan. Sangat, sangat. Jadi kami oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang penjagaan dan peperantasan tindak pidana pencucian uang, itu diberikan kewenangan untuk melakukan, kalau beradanya pemblokiran ya, atau dalam bahasa hukumnya itu penghentian transaksi sementara. Ada kewenangan kita untuk melakukan penghentian transaksi itu selama 5 hari plus 15 hari kerja. Jadi total 20 hari kerja itu, Mbak Iwana. Nah, menarik ya Bung Kohar ya, jika memang PPATK ini memiliki kewenangan yang sebenarnya baik dan efektif dengan pemblokiran, harusnya ini bisa cepat ya? Ya, seharusnya begitu. Dan apa yang disampaikan Pak Nasir kan merupakan sebuah berita bagus ya, artinya PPATK memiliki kewenangan yang cukup. Cuma tadi kan Pak Nasir juga sempat mengungkapkan kemirisan tentang perubahan pola perilaku dari anak-anak yang kecanduan judi online itu. Mungkin barangkali bisa kita breakdown seperti apa kira-kira gitu kan? Nah, boleh Pak Nasir seperti apa sebenarnya mungkin perubahan perilaku ini, atau memang ketika sudah ada efektifitas dari pencegahan, tapi ternyata modusnya juga tidak kalah cepat juga untuk kemudian bertransformasi begitu ya? Ya, dari sisi kami memang mengalami kesulitan misalnya ya, para pelaku bandar-bandar pengepul itu kan melakukan, menggunakan rekening-rekening asli tapi palsu yang mereka beli dari masyarakat kita, yang ya katakanlah pengetahuannya masih minim begitu ya, sehingga dengan mudahnya diminta buka rekening, lalu buku rekening dan ATM-nya diberikan kepada pembeli yang kemudian itu disalahgunakan, digunakan untuk kejahatan sebagai mengepul uang hasil judi online tadi kan? Nah, tapi di sisi lain, di dalam mengejar uang kejahatan hasil judi online tadi itu sudah sangat efektif yang kita lakukan, dan kalau kita lihat, Mbak Yohana statistiknya tadi, terus kita kejar ya para pelaku itu, sampai kemanapun, sampai ke lapisan apapun, sampai juga ke beneficial owner dari pelaku judi online ya, termasuk bandar-bandar. Nah, ini menarik, sampai ke lapisan apapun, selama ini kan cuma pelaku, korban, atau bandar-bandar pengepul, sampai ke lapisan apapun, sampai sedalam apa ini deteksi dari PPATK? Iya, sampai kemanapun uang hasil kejahatan itu mengalir, itu bisa kita transfer ya. Nah, kemudian dari hasil analisis yang kita sampaikan tadi itu, karena memang kewenangan PPATK itu kan tidak punya penyelidikan dan penyidikan ya. Nah, teman-teman di penegak hukum lah ya, yang untuk mengejar uang hasil kejahatan yang sudah kita sampaikan tadi, untuk mengumpulkan barang bukti dan lainnya. Baik. Untuk kemudian disampaikan ke pengadilan, seperti itu. Jadi, sebagai alat bantu di dalam mempercepat, mempermudah, itu sudah kita lakukan. Nah, dalam hal misalnya, teman-teman kita di penyidik menemukan hal baru, nama baru, dan lain-lain, itu bisa dikoordinatikan kepada kita, kita bantu kejar lagi kemana gitu. Dan juga banyak stimulasi yang, dari laporan hasil analisis yang kita sampaikan kepada teman-teman yang ada, seperti itu, Mbak. Baik, Pak Natsir, Konga, terima kasih untuk ulasannya bersama editorial Media Indonesia. Sukses selalu, semoga kita bisa bersama-sama ya, terus optimis untuk mengawal pemberantasan judi online. Jangan sampai kena judi online lah, ini sangat-sangat miris dan membahayakan kita ya, untuk berbangsa dan bernegara. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Nah, bagaimana, Bung Kohar, apakah yang, tadi kan dari PPATK, PPATK, kemudian juga menerima laporan dari pihak kepolisian. Nah, kalau saya sih masih merasa bahwa, ini masih berkutat, penanganannya itu masih di permukaan, begitu loh. Karena ini kan, sebenarnya ada pelaku utama, yang memang itu bisa kemudian, memainkan ini semua, yang harusnya bisa disasar. Iya, jadi prinsipnya adalah, hukum harus tegak. Hukum harus tegak, dan hukum harus tajam kepada siapapun. Hukum tidak boleh pandang bulu, dan tidak boleh ada orang yang untouchable. Tidak boleh ada siapapun di republik ini, yang tidak bisa disentuh oleh hukum. Meskipun, katakanlah, mereka kaya raya, punya kedudukan yang sangat tinggi, punya pangkat yang luar biasa. Tetap, bahwa di dalam prinsip dasar bernegara, itu ada equal, equality before the law. Semua orang di kolong bumi Indonesia ini, di kolong langit Indonesia ini, adalah sama kedudukannya di depan hukum. Sehingga tidak boleh ada diskriminasi. Termasuk di dalam hal judi online ini. Kalau PPATK misalnya, berhasil dalam hasil analisisnya, menemukan ada figur-figur tertentu, atau pihak-pihak tertentu, rekening-rekening tertentu, yang itu ada kaitannya dengan orang-orang yang, dalam tanda kutip, misalnya katakanlah disebut kuat, dan untouchable, ya negara, penegak hukum, itu harus menerapkan prinsip hukum yang tegak. Tidak boleh lembek. Menegakkan hukum tidak boleh seperti kaya, menegakkan benang basah. Yang tidak bakal bisa tegak, karena benang itu basah. Karena itu harus betul-betul prinsip equal, prinsip persamaan di depan hukum, itu harus diberlakukan. Dan ketegasan ini harus dilakukan kenapa? Karena korbannya sudah sangat banyak. Transaksinya tadi dikatakan 600 triliun. Meskipun sekarang setelah ada satgas, bisa dikurangi. Tetapi jumlahnya masih sangat besar. Masih angkanya di ratusan triliun juga, 500 triliun. Nah, lebih miris lagi di anak-anak. Nah, kalau sampai negara itu gagal membendung, gagal memberantas judi online ini, ya tentu kita akan meratapi nasib kita ke depan. Nah, persoalannya, Bung Kohar, kita ingin mencoba optimis. Tapi keadaan yang membuat masyarakat juga pesimis adalah ketika mengetahui fakta, bahwa ternyata para penegak hukum itu sendiri juga terlibat di dalamnya. Jadi, kepada siapa hukum ini kemudian bisa ditegakkan? Karena penegak di lapangan sendiri, misalnya di aparat pun juga terindikasi, masuk ke dalam jaringan mafia judi online ini. Kita jangan terlalu pesimistis bahwa di Indonesia tidak ada orang baik. Di Indonesia itu masih banyak orang baik, dan orang baik bisa kita temukan di banyak tempat. Di tempat mana saja? Hanya saja selama ini orang baik lebih banyak diam. Orang baik, orang bersih itu lebih banyak diam dan mengerjakan apa saja yang hanya fokus mengerjakan yang dia kerjakan di kotak yang sangat sempit. Karena itu, antara orang-orang baik ini di berbagai macam institusi atau di berbagai macam komunitas, itu harus berkolaborasi. Kalau orang-orang baik itu berkolaborasi, maka kejahatan itu bisa dicegah. Kerusakan itu akan bisa dicegah semakin lebih sistematis, akan lebih bagus. Karena itu, dulu kan tidak ada judi online. Atau belum terungkap saja? Dulu belum ada judi online, karena memang online belum ada. Tapi dulu juga pernah ada ketika masyarakat kita dininabubukan oleh judi buntut. Nomor-nomor buntut. Beda bentuk ya. Akhirnya kan atas inisiatif masyarakat, itu bisa kok dihentikan. Porkas dulu juga pernah ada juga bisa dihentikan. SDSB bisa dihentikan oleh berbagai kekuatan. Tetapi syaratnya itu, kolaborasi. Baik. Bang Gwar, semoga juga nanti pemirsa yang juga melihat tayangan ini, orang-orang baik yang melihat editorial pagi ini, bangkit. Karena ini Senin, semoga semangat untuk bangkit, memerangi judi online, bisa kemudian, apa ya, bisa menjadi semangat yang satu untuk berkolaborasi ya. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan seusah jidat tetap bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya kembali di editorial media Indonesia dan saatnya kita akan membuka lain interaktif pemirsa dengan masyarakat yang ada di beberapa wilayah yang sudah tersambung dengan editorial media Indonesia. Yang pertama kita coba akan sapa Pak Max dari Manowari, Papo Barat di lain yang sudah masuk saat ini. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Yohana. Selamat pagi, Bung Kohar. Pagi, Pak Max. Ya, Pak Max, selamat pagi. Bagaimana Pak Max, kalau Pak Max optimis atau pesimis nih pemberantasan judi online, negara menurut Pak Max akan kalah atau menang nih? Nah, negara harus menang dong. Masa negara harus kalah. Sudah jelas-jelas dalam KUHP kita kan 305 itu kan tentang pemberantasan perjudian, bentuk apapun. Nah, kita kembali kepada temuan PPATK. Kalau temuan PPATK itu sudah model begitu-begitu. Nah, saya lihat dalam tim yang dibentuk oleh pemerintah ini, ada kepolusian, ada komibo, tapi tidak ada pendidik dinas dari Kementerian Pendidikan. Karena anak usia 11 tahun ke bawah ataupun 11 tahun ke atas itu sampai dengan umur 18 atau berapa itu, itu kan anak-anak usia sekolah. Mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di sini kewendangan penuh ada di Kementerian Pendidikan bagaimana kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan untuk Menteri Pendidikan mengeluarkan satu peringatan keras kepada pemerintah daerah, kepala-kepala dinas tingkat provinsi, tingkat kabupaten, untuk mengawasi, melalui guru-guru untuk mengawasi, karena usia itu kan usia sekolah. Dan rata-rata, menurut pengamatan saya, rata-rata anak usia sekolah di tempat saya di Manokwari ini, semua pegang HP. Dan rata-rata juga dulu dengan konten-konten seperti itu, main game, video online, segala macam, banyak sekali. Terima kasih untuk PPATK yang sudah mengeluarkan data sekian banyak, seratus ribu, apa, seribu lebih dengan nilai transaksi untuk usia 11 tahun, 3 miliar. Ini hal yang sangat memperiakinkan bagaimana kita memenuhi Indonesia emas. Dengan demikian, apa namanya, tim cyber dan bentukan pemerintah, Polri, Kominfo, tambah dinas pendidikan, tambah lagi kementerian pendidikan. Itu penting. Terima kasih Pak Max, tadi kita lihat dan juga dengarkan langsung penuturan dari Pak Max, kalau di Manokwari sudah banyak ternyata ya, anak-anak yang memang sekarang main handphone. Nah mungkin ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan ini, seperti apa, kemudian orang tua dan lingkungan juga bisa memberikan edukasi pada anak-anak ya, untuk kemudian lebih selektif untuk memainkan gadgetnya. Nah yang kedua adalah ada Pak Soekarwan dari Temanggung. Pak Soekarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Silakan Pak komentar Anda terkait dengan negara jangan kalah lawan judi online. Ya, topik Metro pagi ini negara jangan kalah dengan judi online. Saya sudah berkali-kali lewat Metro, selalu pantasila, pantasila, pantasila. Kalau zaman saya kecil diajarkan 36 putri pantasila, orang beli nomor dikatakan tidak berpantasila, sudah malu setahun. Malu sekali. Sekarang banyak PNS, mahasiswa putri Indonesia, pantasila saja tidak perlu amalkan bagaimana. Ini perhatian anak-anak sudah terlibat judi online. Anak-anak sekarang zamannya sudah pegang HP. Bagaimanapun kalau 36 putri pantasila diajarkan kembali seperti zaman Pak Arto, anak-anak itu dikatakan anak kalau pegang HP bersih tidak berpantasila. Mesti lama-lama punya budaya malu. Ini sudah ngeri sekali. Kalau dulu Pak Sudar Mono selaku pakil presiden buka kotak pos 5000. Efektif itu. Sekarang Pak Matur, Makruf Amin jadi pakil presiden adanya hanya mendorong, mendukung, menghimbau. Tidak pernah ada ide yang brilian. Ini harus tegas ini terutama kalau saya mau beberkan ya Bu. Ini dong. Nomor yang namanya Togel Kugalari masih banyak di daerah saya. Karena masih ada backing selama masih ada Wani Piro store-nya aman. Mau saya tunggu Harapan saya pemerintah harus jangan kalah dengan judi online. Masa pemerintah kalah? Yang kedua, makanya nilai-nilai 36 butir Pancasila itu diajarkan kembali. Orang walaupun sekarang seorang Menteri Agama Surya Dharma aliasnya korupsi. Itu kan karena tidak makan 36 butir Pancasila. Turangnya apa? Predigatnya apa Menteri Agama? Banyak. Akil muhtar, Mk, korupsi. Iya Pak. Baik. Terima kasih untuk Pak Soekarwan. Ulas saja bersama kami tadi harapannya semoga tercapai ya Pak. Nah kita akan langsung menuju ke Banjar. Masih ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana. Selamat pagi Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat dan padat Pak. Seperti apa nih harapan untuk negara dalam penanganan judi online ini Pak? Baik. Negara kita itu adalah negara hukumnya. Jadi negara jangan sampai kalah lawan judi online. Kita menghargai pemerintah sudah membentuk Satgas Bang Kohar yang diketuai oleh Menko Pulhukam. Tetapi dalam statementnya Pak Menko Pulhukam mengatakan sekarang sudah mulai berantas masyarakatnya. Sementara untuk para bandar itu itu belum prioritas. Saya berbeda pendapat Bang Kohar. Mestinya kalau masyarakat itu diberantas harus bandar itu diberantas. Karena kalau bandar itu tidak ada maksudnya tidak ada sarana masyarakat untuk main judi online. Negara itu bagi bawah negara itu adalah pada penegakan hukum. Tetapi kalau penegakan hukum juga tidak tegas ya beginilah sepertinya. Semua ini akan sangat tergantung kepada politik seorang presiden. Kita melihat Bapak Presiden kurang tegas. Kemudian masa jabatannya juga tinggal 8 minggu ke depan. Jadi kita tidak lebih banyak berharap Mbak Yohana sama Presiden sekarang. Kita berharap Pak Prabowo nanti ini terlalu banyak PR yang harus diselesaikan. Saya kasihan juga sama Pak Prabowo termasuk judi online ini. Baik Pak. Terima kasih Pak Tasrik. Kita berharap betul sekali dengan pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo bisa lebih tegas lagi kalau tadi kata Pak Tasrik ya. Karena kalau yang sekarang Pak Tasrik tadi kurang tegas. Nah kita akan ulas bersama Bung Abdul Kohar namun kita akan jadah dulu sesaat lagi kami akan kembali. Ya kembali di Editorial Media Indonesia. Bung Kohar tadi ada para panel yang sudah mengungkapkan harapannya untuk pemerintah tapi ada satu yang menarik tadi dari Temanggung bahwa ini apakah iya karena mungkin ada efek nilai-nilai Pancasila yang sudah memudar begitu. Jadi nilai Pancasila itu mestinya terinternalisasi ada atau tidak ada butir-butir. Karena butir-butir Pancasila dulu juga bukannya tanpa celah. Pancasila versi butir-butir Pancasila itu dikerangkeng dalam 36 butir yang itu definisinya dari atas. negara yang mendefinisikan sehingga ketika rakyat itu mendefinisikan secara lain negara marah rakyat itu ditangkapin itu juga tidak bagus. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana Pancasila itu betul-betul dia jalan dalam kehidupan sehari-hari negeri ini. Jadi katakanlah kalau ketuhanan yang maha asa kalau kita percaya pada Tuhan bahwa salah satu spirit dari ketuhanan itu itu kan adalah kepercayaan agama itu melalui pengorbanan semua agama itu mengajarkan tentang pengorbanan bahkan Gandhi itu menyebut salah satu dosa sosial yang juga fatal itu adalah karena orang berkeyakinan orang beragama itu tanpa pengorbanan tidak ada agama tanpa pengorbanan tidak ada kepercayaan tanpa pengorbanan nah mestinya seperti itu nah judi online saya kira juga termasuk bagian dari itu ada lagi yang statementnya Gandhi itu kekayaan tanpa kerja keras oke katakanlah misalnya ada yang membantah loh orang berjudi juga kerja keras loh tetapi bukan kerja dalam pengertian pengertian main main untung-untungan kalau judi itu kan bukan bekerja dia kan main untung-untungan yang sebetulnya itu sudah bisa kita tahu risikonya bahwa lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya kalaupun sekali berhasil dia akan 10 kali gagal dan itu pasti akan terjadi banyak keburukan faktanya di masyarakat kita menyaksikan ada terjadi perceraian ada kemudian terjadi pembunuhan bahkan bunuh diri karena terjerat judi online awalnya judi online karena uangnya habis dia pinjam uang dari pinjol peminjaman online lalu kemudian terjerat 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 tidak bisa mengembalikan pinjol maka akhirnya bunuh diri misalnya menjadi pilihan nah hal-hal semacam ini kan memberikan gambaran yang suram untuk masa depan nah di lagu Indonesia Raya kan kita menyaksikan bangunlah jiwanya bangunlah badannya kan begitu W.R. Supratman itu sangat pas dalam menulis itu ketika yang pertama harus dibangun itu sebetulnya adalah jiwa nah bagaimana kita bisa mencapai Indonesia tidak mas kalau mental jiwa kita dirusak oleh mimpi-mimpi yang sebetulnya mimpi halusinasi bukan mimpi yang sebenarnya karena judi itu kan sebetulnya halusinasi kita diberi iming-iming untuk berhasil-berhasil faktanya di ujungnya kita sebetulnya sudah tahu bahwa kita akan gagal dengan perjudian itu itu kalau menurut Ghandi kan kekayaan tanpa kerja keras itu itu yang 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 pernah disampaikan oleh Ghandi melalui tujuh dosa sosial itu salah satunya itu tadi agama tanpa pengorbanan kekayaan tanpa kerja keras kemudian kenikmatan tanpa nurani bagaimana orang merangguk para bandar itu pengendali judi itu menikmati hasil dari judi online tapi nuraninya nuraninya apa buntu keras dia tidak memikirkan dampaknya terhadap anak-anak yang menjadi korban nah hal-hal semacam ini kalau negara bisa menghilangkan berbagai macam prinsip-prinsip yang membuat dosa sosial ini dengan katakanlah misalnya apakah Pancasila dalam bentuk tindakan maka sebetulnya disitulah negara bisa menang tetapi kalau negara rapuh negara tidak memiliki kekuatan untuk meringkus siapapun yang menjadi pengendali judi maka tanda-tanda kekalahan sudah tampak semoga tanda-tanda itu tidak muncul terima kasih Bung Kohar dan semoga juga ada political will yang lebih lagi dari pemerintah karena pemerintah penegak hukum dan juga satgas pemberantasan judi online pemirsa mesti juga harus berani dan juga tegas dalam memberantas judi online dan juga jangan sampai judi online seperti narkoba yang susah untuk dilenyapkan negara tidak boleh kalah melawan judi online kita akan terus optimis untuk mendukung pemberantasan judi online ini demi menuju Indonesia Emas 2024 dan pemberantasan sekian dulu editorial media Indonesia terima kasih atas kebersamaan Anda kita jumpa lagi dalam episode inspirasi selanjutnya saya Yohana Margareta dan ada Bung Abdul Kohar yang sudah bersama kami terima kasih Bung Kohar selamat pagi sampai jumpa lagi selamat menikmati jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati